Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'luh Ya sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz ada pertanyaan insyaallah Dan jawabannya Bersama saya Ruchi Ardi yang akan menemani Antum semuanya Di 30 menit ke depan Yang nantinya tentu saja kita sudah menyiapkan Tiga pembahasan atau tiga pertanyaan Yang akan kita bahas nanti bersama-sama Dari sudut penang agama bersama dengan Para narasumber kita yang insyaallah Sudah sangat pakeh dalam kelimuannya Ya sahabat keluarga muslim Sudah di episode 100 ya Alhamdulillah ini kalau di setiap episode kita Ada tiga pembahasan Artinya sudah ada 300 Pembahasan yang kita bahas disini 300 ya Konflik Nggak konflik juga sih ya 300 pertanyaan Yang kita bahas sama-sama ya Artinya memang Banyak sekali yang sebenarnya Bisa kita bahas disini Dari sudut penang agama Kita lihat apakah dibolehkan atau tidak Atau hukumnya bagaimana Atau nasihat-nasihat dari para ustadz kita Ya sahabat keluarga muslim Sebelum saya bacakan pertanyaan pertama Ini nanti kita akan membahas tentang Anak adopsi ya Teman-teman ya Anak adopsi Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Terus beroperasional Untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046-Apabilantum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawabannya Dari sudut penang agama Silahkan tanya langsung Baik di segmen yang pertama ini Kita coba hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, saya memiliki anak Adopsi perempuan Sekarang dia sudah dewasa Dan akan menikah Siapakah yang berhak menjadi Wali nikahnya Ustadz? Apakah suami saya bisa? Mohon pencerahannya Ustadz Adopsi anak Tidak merubah Satu nilai Tali silaturrahmi Atau dari rahim Atau dikatakan sebagai mahrum Karena Adopsi anak Tidak bisa merubah status Maka Bagi anak yang diadopsi Ketika dia wanita Maka walinya tetap adalah Walinya orang tuanya Atau orang-orang yang berhak Menjadi walinya Tidak bisa kemudian pindah menjadi Wali asuhnya Atau bapak angkatnya Maka secara hukum tidak boleh Yang berhak untuk menikahkan Adalah orang tuanya Adalah anak kandungnya Jika ada Atau abangnya Jadi orang-orang yang berhak Untuk menikahkan Walinya Maka dialah walinya Dan seandainya kita Maksakan kita Karena mungkin Kita putuskan hubungan Antara Dia dengan Keluarganya Maka ketika kita Kita menjadi walinya Maka secara hukum Tidak sah Karena Kata Rasulullah S.A.W. Sesungguhnya Tidak sah Pernikahan itu Kecuali dengan Wali Dan wali itu Berdasarkan ketentuan Allah T.A.W. Iya Syakran Jazakallah Khairan Ustaz Muslim Atas pencerahan Dan jawaban yang Masya Allah Ya Teman-teman Tadi disampaikan oleh Ustaz Muslim Bahwasannya Anak adopsi Apabila kita miliki Anak adopsi Atau anak angkat Kalau di Indonesia Seringnya kayak gitu Tidak mengubah status Itu menjadi Di mahrum Kita ya Misalkan nih Si Suaminya tadi Dan anaknya Perempuan karena sudah besar Artinya si suaminya itu Bukan mahrum dari Anak adopsi tersebut Karena dalam hal ini Walaupun dia memang Mungkin karena udah Derawat dari kecil Dan dia memanggil Dengan sebutan Ayah Abi Atau sebagainya Dia tidak Bisa untuk menjadi Wali nikah Si Anak Adopsi tadi Ya Karena memang Tidak bisa mengubah Status mahrum Dari Anak tersebut Kepada Ibu Atau bapak Atau Yang Ayah Angkatnya tadi ya Nah Jadi Siapakah yang bisa Nah gitu kan pertanyaan Dia gak mau nikah Apakah dia gak menikah Karena memang Mungkin ya Ini kita gak tau Kasus anak angkatnya Dari mana Karena ada Beberapa orang Yang anak Angkat Atau anak Mengadopsi Anak itu Dari Sanak saudara Juga Jadi mungkin Masih Tau lah Keluarganya siapa Jadi yang bisa menikahkannya Siapa Itu ketahuan Tapi Kalau seandainya Adopsinya itu Dari Orang-orang Yang Mungkin Anak Ini Dibuang Atau mungkin Dipantiasuhan Atau bagaimana Kemudian Diadopsi Maka dalam hal ini Mungkin kita gak tau Dia keturunan siapa Atau keluarganya siapa Maka dalam hal ini Bisa Yang menjadi Wali nikahnya itu Wali hakim ya Semoga tercerahkan Dan nanti Kita lanjutkan di segmen Yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Bolehkah kami Mengugurkan kandungan Sebelum usia kandungan Empat bulan Dengan alasan Anak-anak kami Masih kecil Kami khawatir Mereka kurang perawatan Ya sahabat keluarga muslim Alhamdulillah Kita kembali lagi Di program Halusat Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi di segmen yang pertama Kita sudah membahas Tentang anak adopsi Ya teman-teman Anak adopsi Yang ingin menikah Apakah Kita bisa menjadi Wali nikahnya Atau tidak Nah tadi sudah disampaikan Dan kita bahas Bersama-sama dengan Ustaz Muslim Namun jangan khawatir Buat teman-teman tinggalan Nanti bisa saksikan Di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen yang kedua ini Teman-teman Kita akan membahas Tentang Apa ya Tentang keguguran Atau menggugurkan Nah namun sebelum saya Bacakan detailnya Ini kayaknya pertanyaannya Lumayan panjang Namun saya akan Coba Mengambil singkatnya Aja Tapi tetap Tidak mengubah Esensi dari Pertanyaannya Namun sebelum saya Bacakan pertanyaan detailnya Saya ingin Mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Salam TV Agar kami bisa Terus beroperasional Dan menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin Mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor Whatsapp 0852-9667-1046 Bapak Bilantum Semuanya miliki Pertanyaan Dan memerlukan Jawaban dari Sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Ya di segmen yang kedua ini Kita coba hubungi Ustaz Roshid Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Saat ini kami Dikaruniai Empat orang anak Dan Alhamdulillah Istri saya juga Sedang hamil Artinya Mereka anak yang kelima Bolehkah kami Menggurkan kandungan Tersebut Sebelum usia kandungan Empat bulan Dengan alasan Anak-anak kami Masih kecil Kami khawatir Mereka kurang perawatan Mohon pencerahannya Dan nasihatnya Ustaz Ya jadi ketika Seseorang itu Diberikan nikmat Anak ya Nikmat banyak anak Dan ini salah satu Yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan beliau Menganjurkan kita Untuk menikah Dengan wanita-wanita yang Banyak anak Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena aku sangat bangga Ya dengan banyaknya umatku Nanti pada hari kiamat Tentu Memperbanyak umat Ya salah satu caranya Dengan pernikahan Dengan pernikahan lah Maka keturunan kita Akan ada Akan begitu Nah kembali ke soal tadi Bahwa memang Ketika Dihadapkan dengan Rapatnya jarak ya Jarak anak tadi Lalu Qadarullah Jaraknya terlalu dekat Di sini Maka Alasan yang disampaikan tadi Kekhawatiran kan Merawatnya gitu Sebenarnya Ini hanya khawatiran Waswas syaitan Ya Ini waswas syaitan saja gitu Sebenarnya Anak sikit dan banyak itu Repotnya sama gitu Repotnya sama Dan bahkan Kalau kita punya anak banyak Itu kan sebenarnya Memudahkan Ketika kita bisa Mendiri anak dengan baik Ketika kita bisa Memandirikan mereka Ketika mereka sudah bisa Mandiri sendiri Lalu kita betul-betul Mantapkan kemandirian mereka Maka seungguhnya Pekerjaan rumah itu Orang tua justru santai kan Ada yang nyapu nanti Ada yang nyuci piring Ada yang membereskan tempat tidur Ya tinggal nikmati aja gitu Macam perusahaan jadinya kan Ini bos-bos aja Orang tua jadi bos Itu kalau orang tua Yang cerdas dan pintar Jadi Di pertanyaan tadi Saya kira itu Hanya waswas syaitan Pak Ustadz Kami nanti khawatir Gak bisa merawat Enggak Kalau itu Pemberian dari Allah Bismillahkan saja Hati-hati loh Dengan ayat Jangan kalian bunuh anak-anak Kalian karena takut kepakiran Karena tadi itu kan Alasannya merawat Sebenarnya Itu kan mungkin Alasan ini saja Supaya lebih pantas kan gitu Mungkin alasannya tadi Mungkin sisi ekonominya nanti Kami merepot Kan enggak Bismillahkan saja Tapi ke depan ini Setelah ini Karena ini kan sudah Sudah ini kan Sudah positif Hamil Kedepannya mungkin Bisa Buat dengan Apa namanya Pembatasan Namanya Namanya disebut Tondim Pengaturan Pengaturan Dibatasi mungkin Dari sisi Jaraknya gitu Jadi bukan Di sisi top Enggak Kalau KB itu kan Tidak dibenarkan dalam Islam Tetapi mungkin Lebih kepada pengaturan Jaraknya saja Itu tidak ada yang mengapa Tapi kalau sudah Yang kayak gini Maka jangan Walaupun mungkin Anaknya dikatakan Belum umur 4 bulan Pak Ustadz Enggak Jangan Walaupun belum Ditiubkan ruhnya Kecuali kata para ulama Memang Walaupun Apa Belum 4 bulan Belum ruh Ditiubkan Tapi itu Membahayakan si ibu Umpamanya Atau ada hal lain Yang memang Betul-betul Dipastikan Motoratnya Maka disitu Tidak mengapa Untuk digugurkan Tapi itu pertimbangan Ketat Dan itu medis Yang mengatakan Bukan sebarangan orang Jadi kebalik Kepada soal yang Seperti ini Maka ini tidak Dibenarkan Karena itu hanya Waswah syaitan saja Wallah Iya syukur Jazakallah khairan Ustadz Roshid Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman Seperti yang Sampaikan oleh Roshid Bahwasannya Mengugurkan Kandungan itu Tidak boleh ya teman-teman Haram Nah dalam hal ini Kalau kita Khawatir ya Kurang perawat Ini adalah Bentuk was-was Dari syaitan Artinya memang Ada bisikan-bisikan Yang Mengarahkan kita Untuk mengugurkan Kandungan tersebut Apalagi Khawatiran-khawatiran itu Memang Was-was dari syaitan Seperti yang Sampaikan juga Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Senang ya Bahwasannya Kita Miliki banyak Keturunan Nah Kalau memang Sudah Seperti ini Ya sudah Dibiarkan saja Sampai lahir ya Maksudnya bukan dibiarkan Maksudnya Terus Dilanjutkan Sampai lahir Jangan digugurkan Nah dalam hal ini Kedepannya lagi Misalkan Ini kan anak lima nih Ya Jangan mau Ada rencana Nambah lagi Atau gimana Itu diatur jaraknya Jadi tidak terlalu mepet Atau bagaimana Diatur jaraknya Sedemikian rupa Karena Kita belum tahu Dari sudut pandang medis Seperti apa Kalau seandainya Dari sudut pandang medis Itu berbahaya Bagi Si istri Atau bagi si ibu Maka dalam hal ini Perlu Hal-hal yang ditidak lanjutin Bahkan Kalau misalnya Perlu untuk digugurkan Karena memang Alasan dari medis Nah ini Tadi disampaikan oleh Ustadz Roshid Ini jadi boleh ya teman Namun tetap pada Apa ya Yang Sifatnya Betul-betul Sudah Ketat sekali ya Maksudnya memang Sudah diteliti Dilakukan Pengecekan segala macam Memang harus digugurkan Kata medis ya Demi ke Ini ya Demi keselamatan bersama Padahal ini boleh Namun catatan ini adalah Apa Ada Pengecekan Atau Bagaimana yang Ketat lah Seperti itu ya teman-teman Ya semoga terserahkan Dan ini tadi Seperti yang sampe Inilah was-was syaitan Jadi jangan khawatir Kita yakin Allah Maha Kaya Allah Maha Pemberi Rizki Jadi jangan takut Dan jangan khawatir Ya buat sahabat yang bertanya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustadz Ustadz Bagaimana dengan orang Yang terlambat subuh Dan baru bangun Ketika saat matahari terbit Mohon pencerahan ya Ustadz Sahabat kuraga muslim Alhamdulillah Kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Kita sudah Masuk di segmen yang ketiga ya teman-teman Ya segmen yang terakhir Di episode kali ini Nah tadi Kita sudah membahas Di dua episode sebelumnya Bersama dengan Ustadz Zulham Dan Sama dengan Ustadz Roshid Maksud saya Dengan Ustadz Roshid Dan Ustadz muslim Terkait dengan Menikahkan anak adopsi Itu bisa atau tidak Kemudian juga Yang kedua tadi Apakah boleh mengukurkan kandungan Karena Khawatir Dia kurang perawatan Karena sebelum-sebelumnya Kakak abangnya itu Masih sangat kecil-kecil Nah tadi sudah dijawab Oleh para Ustadz kita Dan buat teman-teman Yang ketinggalan Jangan khawatir Bisa saksikan nanti Di channel youtube Salam Televisi Di segmen yang ketiga ini Kita akan membahas tentang Sholat ya teman-teman Sholat subuh Ada apa dengan sholat subuh ya Ya ini mungkin pertanyaannya Kehubung subuh ya teman-teman Sebenarnya ini untuk semua sholat Sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak Kembali untuk terus Berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor Whatsapp 08-529-667-1046 Babila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Ya di segmen ketiga ini Kita coba hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Ustadz Bagaimana dengan orang Yang terlambat subuh Dan baru bangun ketika Saat matahari terbit Mohon pencerahan ya Ustadz Tentunya disini Orang tersebut tidak sengaja Dia ketiduran Nah bagaimana hukumnya Apakah dia harus mengkodoh sholatnya Yang pertama Kalimat kodoh ini terkadang Salah arti sebagian masyarakat kita Mereka mengira kodoh ini Berlaku bagi orang yang sengaja Meninggalkan sholat Kemudian dia kodoh keesokan harinya Ini salah Karena apa dia sengaja Kodoh yang benar Yang Nabi SAW sebutkan Ialah bagi orang yang lupa Atau orang yang ketiduran Maka kasus seperti ini Ya diantara bentuk dia mengkodoh Sholat kenapa Karena dia kerjakan Di luar waktunya Tapi tidak sengaja Dia ketiduran Nabi SAW bersabda Barang siapa yang dia tertidur Daripada sholatnya Ketiduran dia Atau dia terlupa Mengerjakan sholatnya Baru ingat hari ini Semalam dia belum sholat isya Maka apa kewajiban dia Hendaklah dia mengerjakan sholatnya Ketika dia ingat Maka orang yang ketiduran Bangun jam 7 Setelah matahari terbit Maka dia harus mengerjakan Ketika itu juga Jangan malah dia berlihat-lihat Nah besok saja lah Gak boleh Ketika itu juga Karena dia terbangun Segera dia beruduk Kemudian dia Hendaklah mengerjakan sholat subuh Ketika itu Karena apa Dia punya uzur Dia ketiduran Tidak dia sengaja Tapi perlu juga diperhatikan Apa yang membuat dia Lupa daripada sholatnya Apa yang membuat dia ketiduran Daripada sholatnya Sehingga dia terbangun Sampai jam 7 Kalau seandainya Karena dia kecapean Tidak ada unsur kesengajaan Maka tidak ada masalah Tapi kalau seandainya Merupakan kebiasaan Bagi dia Sering terlambat Sholat subuhnya Kesiangan Berarti kesalahan Pada diri dia Dia harus bertobat Kepada Allah SWT Kemudian dia Rubah gaya tidurnya Ataupun pola tidurnya Ya Gaya hidupnya Jangan suka bergadang Ya sehingga apa Dia bisa bangun Lebih cepat Untuk bisa sholat subuh Pada waktunya Kemudian juga begitu Ketika dia sudah Mendengar suara azan Langsung dia bangkit Dan dia beruduk Mengerjakan sholat Ya Jangan pula ketika azan Sudah berkemanang Dia sudah tahu Dan dia dengar Terbangun Tapi karena kebiasaan Dia tidur lagi Sehingga dia terbangun Ya ketika matahari Sudah terbit Maka ini merupakan Masjid kepada Allah SWT Tak boleh dia mengulanginya Dia harus bertabat kepada Allah Kemudian dia harus Membiasakan Untuk cepat bangun Kemudian cepat Melakukan Segera melakukan Sholat subuh Ya Tanpa dia tunda-tunda Apalagi sampai Keluar waktu Sholat subuh tersebut Jadi ini perlu sekali Ya ma'asyur al-muslimin Al-muslimat Menjadi suatu Renungan bagi kita Untuk tidak sembarangan Meninggalkan sholat Apalagi sholat subuh Merauh sholat yang sangat penting Dalam agama kita Dan sebaiknya Memang kita kerjakan Berjamah di masjid Ya Jangan di rumah Bagi laki-laki khususnya Nabi perintahan kepada kita Untuk melakukan sholat Lima waktu kita Berjamah di masjid Ini salah satu Yang harus kita hidupkan Sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Agar bisa mendapatkan Pahala yang besar Di sisi Allah SWT Wallahu ta'ala a'alam Iya syukur Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman Jika ini Bukan merupakan Kesengajaan Ya artinya disini Jika dia tidak sengaja Maka Sholatnya boleh dikodok Teman-teman Artinya Jika dia ingat Dia belum sholat Atau ketika dia baru bangun Kemudian Dia sadar Bahwasannya Sudah terang Maka di saat itu Langsung dikerjakan Kapan dia ingat Dia kerjakan Begitu juga dengan lupa ya teman-teman Kalau misalnya kita lupa Udah sholat atau belum Dikerjakan ketika kita ingat Nah dalam hal ini Jika tidak sengaja Bukan sengaja Artinya Misalnya nih Subuh Misalnya jam 5 Dia udah kebangun nih Jam 5 kurang 5 Gitu kan Tapi Karena belum azan Dia tidur lagi Akhirnya bablas Nah ini gak boleh teman-teman Karena kan Yang dimaksud inilah Ketiduran ya Artinya ketika kita tidur Misalnya jam 10 malam Kemudian kita terbangun Jam 8 pagi Memang Murni tidak ada terbangun Memang entah mungkin Kecapean Atau mungkin dihabis Jaga malam Atau gimana lah Ceritanya ya Memang Memang tipikal orang yang Susah bangun Atau tipikal orang yang Kalau kecapean itu Langsung tepar Setepar-teparnya Ya kita gak tau Nah ini dalam hal ini Kalau memang Ketidak sengajaan Maka boleh untuk Mengkodoh sholatnya Bukan karena sengaja ya Kalau sengaja tadi Tidak boleh Maka dia harus bertobat Dan melatih Dirinya untuk Terus bisa Membiasakan Sholat Di sholat subuh Tepat pada waktunya Ya Semoga terserahkan Dan itu saja Pembahasan kita Untuk di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke salam tv peduli Agar kami bisa terus Pengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halusat dengan cara Chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila Untuk semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh Kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhirin dengan Doa Kepertu Majlis Subhanakallah Mubihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh